Kenapa kamu tidak ucapkan selamat natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Selamat hari natal bagi saudara-saudara semua Ya kiranya biarlah natal ini membawa damai sejahtera bagi kita semua Dan bagi saudara-saudara semua yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang Oke baik, jadi di video kali ini Saya masih akan membahas seputar perdebatan yang mungkin sudah menjadi budaya ya Sudah menjadi budaya tahunan di negara kita ini Khususnya di bulan Desember Apalagi kalau bukan masalah fatwa haram mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani Nah, fatwa mengenai haram atau tidaknya mengucapkan selamat natal Itu sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama-ulama Islam Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak setuju Nah, salah satu ustadz yang paling vokal menyuarakan bahwa ucapan selamat natal adalah haram Itu adalah ustadz Khalid Basalamah Seperti dalam video berikut ini Pertanyaan, kalau saya pribadi jawab, tidak boleh Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik, ada seorang Muslim Sempat bertemu dengan seorang Nasrani kejadiannya di Inggris Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim Wahai Muslim, kenapa kau tidak, tentu ada nama orang-orang ini ya Saya tidak sebutkan nama-namanya Dia mengatakan, wahai Muslim, contoh saja Kenapa kamu tidak ucapkan selamat natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan kepada kamu selamat idul fitri? Kata si Muslim Kenapa kau tidak syahadat? Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat Masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya tidak mungkin syahadat Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata? Ini kata-kata berbahaya Anda sekarang disini bisa keluar dari agama Islam Karena bilang saya kufur Saya murtad, itu keluar dari Islam Kalau dia yakin dalam hatinya mau Karena kata-kata bisa keluar Bahaya Tidak boleh main-main masalahnya Pengucapan selamat Selamat natal berarti selamat Allah punya anak Tak bisa memang dalam Islam Kita berbuat baik ya Membantu yang sakit ya Menjenguk yang sakit ya Membantu yang susah ya Berbakti pada orang tuan Muslim ya Tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tukur Tidak boleh Ada kekacauan logika yang sangat besar dari argumentasi Ustadz Khalid Basalama ini Dia memakai analogi antara seorang Muslim dan seorang Kristiani Dan si Kristiani bertanya kepada si Muslim Mengapa engkau tidak mengucapkan selamat natal kepada saya? Bukankah itu hanya sekedar kata-kata atau hanya sekedar ucapan? Lalu dijawab Muslim Kami tidak bisa mengucapkan selamat natal kepada kalian Karena bagi kami itu bukan hanya sekedar kata-kata Jadi sama halnya Kenapa kamu juga tidak mengucapkan kalimat syahadat? Bukankah itu juga hanya sekedar kata-kata atau ucapan? Jadi kalau kalian berpikir bahwa ucapan selamat natal itu adalah sekedar kata-kata Dan kami harus mengucapkannya Lalu kenapa kalian umat Kristiani Tidak mengucapkan kalimat syahadat Kalau memang itu hanya sekedar kata-kata atau ucapan Nah, kekacauan dari analogi ini adalah Ustadz Khalid Basalamat tidak bisa mengkomparasikan Dua hal secara sejajar dan juga seimbang Yaitu antara mengucapkan kalimat syahadat Dan juga mengucapkan selamat natal Kalau membuat komparasi yang seimbang Harusnya analogi mengucapkan selamat natal itu Dikomparasikan dengan ucapan selamat idul fitri Bukan kalimat syahadat Karena keduanya ini kan seimbang Sama-sama mengucapkan hari raya atau hari besar kedua agama ini Jadi kalau mau menganalogikan kalimat syahadat Harusnya kalimat syahadat itu disejajarkan bukan dengan ucapan selamat natal Tapi dengan baptisan dan juga pengakuan iman Itu baru namanya seimbang Karena mengucapkan kalimat syahadat itu adalah syarat seorang untuk menjadi seorang muslim Misalkan dari seorang Kristen ingin masuk ke agama Islam Maka ia harus mengucapkan dan mengimani kalimat syahadat Nah sedangkan ya yang dari Islam ingin menjadi seorang Kristen Ya kalau dia ingin bergabung menjadi seorang Kristen Maka dia juga harus dibaptis Lalu juga dimuridkan Lalu juga dia harus mengucapkan pengakuan iman Jadi sekali lagi kesalahan analogi yang disampaikan Ustadz Khalid Basalama ini Jelas keliru dan tidak apple to apple Bahkan kalau kita mau berangkat dari premis Ustadz Khalid Basalama Kalau memang itu hanya sekedar ucapan Silahkan ucapkan kalimat syahadat Faktanya pernah ada seorang YouTuber Kristen Yang dipandu oleh seorang muslim mengucapkan kalimat syahadat Tetapi meskipun dia sudah mengucapkan kalimat syahadat Dia tetaplah adalah seorang Kristen Karena dia hanya mengucapkan Tetapi dia tidak mengimaninya Bahkan terkesan ada unsur paksaan Di dalam mengucapkan kalimat syahadat ini Mari kita lihat videonya Itu bagaimana kamu berdoa? Ya Do you want to be at once? So how do I like So like if I'm home How do I do that? Like how do I like get the lyrics? Repeat, repeat Repeat Okay Ashadu 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 Anna Anna La La Ilaha Allah 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 Wa Ashadu Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah Congratulations You're now Muslim Bro what the fuck? What? What did I say? You say the shahadah It's name the shahadah Like you right now you're Muslim Jadi ini adalah video streaming seorang youtuber bernama ISO Speed Jadi seorang subscribernya bergabung secara live dan kemudian dia memandu mengucapkan kalimat syahadat Tetapi youtuber ini dia tidak mengerti apa maksud ucapan tersebut dan dia hanya mengikuti ucapan dari subscribernya Dan ketika subscribernya mengatakan kalau ia sekarang telah menjadi seorang muslim karena sudah mengucapkan kalimat syahadat Youtuber ini pun menjadi kaget Karena dia tidak mengetahui bahwa ucapan itu adalah ucapan syahadat seorang menjadi muslim Tetapi pertanyaannya apakah youtuber tersebut sah sekarang menjadi seorang muslim? Tentu saja tidak ya teman-teman Dan sampai saat ini sampai detik ini dia masih tetap seorang Kristen Ya karena dia hanya mengucapkan kalimat yang dia sendiri tidak mengerti dan memahaminya Ya jadi terlebih lagi dia mengucapkan tetapi dia juga tidak memahami dan tidak mengimaninya secara sungguh-sungguh Jadi sama halnya dengan ketika kami umat Kristen mengucapkan selamat idul fitri kepada umat muslim Itu bukan berarti kami mengimani hal tersebut Tetapi kami hanya menyampaikan ucapan selamat sebagai bentuk tenggang rasa kita sesama umat beragama Nah sama halnya juga kalau kalian mempunyai tenggang rasa terhadap umat Kristen Sebenarnya tidak ada masalah kalau kalian hanya sekedar mengucapkan selamat natal Tanpa kalian harus mengimaninya juga Oke baik sekarang kita tinggalkan sejenak kesalahan logika Ustadz Khalid Basalama yang sangat besar ini Mari kita sekarang mendengar argumentasi dari Ustadz lainnya Yang saya pikir lebih logis dan juga bisa diterima akal sehat Khususnya dari perspektif kehidupan kita sebagai antarumat beragama yang dibingkai dalam negara kesatuan Indonesia ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sahabat salam ketika hari raya natal datang kepada umat Kristiani Orang-orang kemudian bertanya apakah kita sebagai seorang muslim boleh mengucapkan selamat natal Ada perbedaan pendapat diantara para ulama ada yang memperbolehkannya ada yang mengharamkannya Masing-masing memiliki dalilnya Namun bagi saya cenderung kepada pendapat bahwa membolehkan mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani Yang pertama lantaran memang ada dasar-dasarnya Misalnya salah satunya menurut Quran ketika kita membuka surat Maryam Ditemukan disana dimana ayat menyatakan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa Yang merupakan salah satu Nabi dalam keyakinan kita Dan kemudian yang kedua Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah berdiri ketika seorang Yahudi Yahudi membawa jenazah sahabat Yahudinya melewati deman masjid Nabi berhenti ketika khutbah dan maju ke depan masjid berdiri mengheningkan cipta Menghormati seorang Yahudi yang mati dan digotong pada saat itu Kemudian ketika sahabat bertanya Bukankah mereka orang Yahudi kemudian kata Nabi Bukankah dia juga manusia maka kita harus menghormati dia sebagai sesama manusia Artinya karena keimanan kita tentu berbeda dengan umat Kristiani Maka tidak ada masalah dengan landasan keimanan kita Bahwa Isa adalah Nabi kita Maka kita mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Allah Isa Dan artinya kita diperbolehkan mengucapkan selamat Natal Begitu juga realitasnya Ulama-ulama kontemporer Sebagian besar memperbolehkan mengucapkan selamat Natal Misalnya di Indonesia Baik ulama seperti Ustadz Quresh Syiha maupun MUI Tidak melarang bagi kita untuk mengucapkan selamat Natal Di luar negeri misalnya Ulama-ulama al-ashhar mengucapkan selamat Natal Habib Ali Jufri juga mengatakan bahwa beliau memperbolehkan selamat Natal Dan akan mengucapkan selamat Natal Justru penting dalam beberapa hal mengucapkan selamat Natal Agar hubungan mu'amallah Hubungan sesama manusia kita dengan sesama non muslim Menjadi harmonis Karena Allah katakan bahwa kita harus selalu lebih baik dari umat agama lain Ketika mereka mengucapkan selamat idul fitri kepada kita Maka kita juga harus mengucapkan selamat Natal Ketika mereka merayakan hari raya mereka Selama tidak dengan keimanan bahwa Keimanan sebagaimana mereka mengimani Yesus yang dalam hal ini adalah Nabi Yaitu Nabi Isa bagi kita Jadi bagi saya untuk menjaga hubungan baik dengan umat beragama lain Perlu kiranya kita mengucapkan selamat Natal Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Jadi terlepas dari perdebatan boleh atau tidaknya mengucapkan selamat Natal Saya pikir argumentasi Habib Jafar ini Jauh lebih logis dibandingkan Argumentasi dari Ustadz Khalid Basalama tadi Apalagi kalau kita melihatnya dari perspektif kehidupan kita Sebagai antarumat beragama Yang dibingkai di dalam negara Pancasila ini Ya tetapi walaupun demikian ya Terlepas dari semua perdebatan mereka Perdebatan para ulama-ulama Islam Saya yakin setiap kita orang Kristen Yang merayakan Natal tidak ambil pusing akan hal ini Suka cita Natal kita tidak dipengaruhi oleh ucapan-ucapan mereka Mereka mengucapkan atau tidak Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan suka cita kita Biarkan mereka sibuk berdebat Yang penting kita tetap bersuka cita Karena bagi kita Yesus Kristus telahir Telah datang dan menjadi juru selamat Bagi setiap orang percaya Inilah yang harusnya menjadi fokus kita Bukan masalah ucapan-ucapan mereka Yang sebenarnya tidak ada korelasinya Dengan apa yang kita rayakan sekarang Salam kritis Tuhan Yesus memberkati Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati li